Berikut adalah hasil babak 32 besar Australian Open 2024, hari Rabu 12 Juni. Di babak 32 besar ganda campuran, Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata berhasil mengalahkan pasangan Australia, Pramudiakusumawardana Nozomi Shimizu, dengan skor 22-20 dan 21-19 dalam durasi 37 menit. Di babak selanjutnya babak 16 besar, Jafar Aisyah, kemungkinan besar akan melawan pasangan Hong Kong, Tang Chun Man Seying Sued. Sementara itu, unggulan keempat ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayuku Sumawati, harus kalah dari pasangan Malaysia, Chong Hon Jian Gopeiki, dengan skor 26-24, 17-21 dan 14-21 dalam durasi 1 jam 10 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Komang Ayu Cahyadewi berhasil mengalahkan pemain Australia, Victoria Jonadi, dengan skor 21-10 dan 21-12 dalam durasi 27 menit. Di babak selanjutnya, babak 16 besar, Komang akan melawan pemain Amerika Serikat, Lauren Lam, head-to-head, 1-0 untuk keunggulan Komang. Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Vietnam, Vu Tiantu, dengan skor 21-13 dan 21-12 dalam durasi 34 menit. Di babak selanjutnya, babak 16 besar, putri akan melawan pemain India, Anupama Ubtiaya, head-to-head, 1-0 untuk keunggulan putri. Di babak 32 besar tunggal putri, Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil mengalahkan pemain Australia, Jack Yu, dengan skor 21-19 dan 21-11 dalam durasi 38 menit. Di babak selanjutnya, babak 16 besar, Chico akan melawan pemain Chinese Taipei, Chia Hauli, head-to-head, 0-1 untuk keunggulan Chia Hauli. Sementara itu, Esther Nurumi Triwardoyo nanti akan melawan tunggal putri Chinese Taipei, Huang Yuhsun, di match ke-9 court 4, head-to-head, 1-2 untuk keunggulan Huang Yuhsun. Dan Alwi Farhan akan melawan tunggal putri India, Mitun Manjunath, di match ke-11 court 4, head-to-head, 0-0. Terima kasih telah menonton!